Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-ngobrol bisnis Sekarang tanggal Eh tanggal berapa ya? Sekarang tuh tanggal 2-3 ya Tanggal 3 Tanggal 3 Maret 2020 Dan gue lagi di Balai Kota Jakarta Di sebelah gue udah ada Fazlur Rahman Fazlur Rahman ini Boleh bro kenalan dulu Atas apa dulu teman-teman Nama gue Fazlur Rahman Hasan Asli orang Bandung Sebenernya Kita kuliah bareng ya Aku sama Panji ini seangkatan Mungkin sedikit Orang Bandung Apa namanya Hijrah ke Jakarta Tinggal di Bekasi sebenernya Jawa Barat masih lah ya Dulu kita sekampus Angkatan 2006 Aku ITB TL TL Teknik lingkungan Teknik lingkungan Terus Dari situ Mulai merangkak ke public policy Ngambil S2 Engineering and public policy Di Kanada Terus Until now Sekarang Bantuin Pak Anies Di Di DKI Ini Dulu kan lo Kahim Aduh Berat itu Ketua Himpunan Teknik lingkungan Iya Iya Dulu Banyak ya Teman-teman Jadi Kita pada Anak-anak aktivis lah Aktivis per se Aktivis Orang yang Aku sih Anak yang Cari kegiatan Cari kesibukan Cari kesibukan Dulu kayaknya Ansos juga Maksudnya Ngeceng Gitu ya Kalau dulu tuh Eh sekarang juga masih ada ya TL kan banyak ceweknya ya Nggak dulu pas TPB itu kan Kita masih belum Belum kebagi Belum kebagi ya Masih fakultas Masih fakultas Terus Nongkrong Ada namanya tuh Student Center ya CC Apa namanya Main kartu Gitu ya Terus ngeceng Gitu ya Terus Memang belum ada himpunan Jadi nongkrongnya disitu Tapi Mungkin nggak tau ya Mungkin ada Selalu ada panggilan Untuk Untuk berkegiatan Untuk Apa Berkontribusi Gitu Terus ya Mulai dari jadi ketua angkatan Habis itu jadi ketua angkatan FTSL Ketua angkatan TL Oh TL Ketua angkatan TL Oh jarang-jarang ya Ketua angkatan Eh banyak ya Banyak sih Banyak Kalau di gue enggak Kalau di FT itu gue Ketua angkatannya sih ini Kahimnya sih Yang lain-lain gitu Mungkin karena Apa namanya Masanya juga cukup banyak Yang Favorable Terus Gue waktu itu Memang penasaran juga sih Penasaran Pengen Pengen terus Belajar Berorganisasi Gitu ya Dan memang Teman-teman Ngegasih kesempatan juga Buat Buat gue Ngambil itu Jadi Ya seru sih Gitu Iya dan kalau TL kan Memang dari dulu tuh Kalau gue Interaksinya mungkin Ya pasti dengan lo Gitu juga Terus juga Si Faris ya Yang cukup aktif di Mana-mana Sampai sekarang Kemarin Doi Ngirim Video Link gitu ya Dia di Bandung kan ya Dia di Bandung Kerja di Ways for Change Gitu ya Dan other Apa namanya Ngo Atau Other projects lah ya Gue pikir Tapi banyaknya di Ways for Change Jadi dia Komitmen di sampah Jadi Ya ada yang Fokus kesana Gitu ya Sekarang juga disini ada Apa Harry Gitu Dia juga Presiden HM Bareng nih Sama Gue malah belum Belum info ke dia Gue akan kesini Ntar habis ini Gue udah kasih tau Gue udah kasih tau Si Vanji nih kontak gue nih Ngajakin podcastan Terus ada juga ini ya Ada juga Apa Wintang Kahin Oh Wintang Fisika Fisika 2006 Iya Disini Disini juga TGPP juga Iya Oh iya Jadi Apa namanya Ya lucu juga ya Kalian pada kumpul Dulu pas kita Malam-malam gitu Malam-malam kita itu Suka Harusnya sama Harry Porung Siluat Rahmi Ngumpul di kampung Forum Siluat Rahmi Ngomong Alur Ngidul Forum Siluat Rahmi Judulnya baik-baik Tapi kegiatannya sebenernya Tidak Siluat Rahmi banget sih Galur Ngidul Gue gak tau ya Sekarang masih ada gak ya Kayak gitu-gitu ya Cuman kalau bayangan gue Apa Ya namanya kan bagus ya Cuman kan disitu Biasanya ajang pembantaian Ajang Berdiskusi lah Diskusi Bahasa formalnya Dan Gak tau ya Ji ya Kadang-kadang gue ngeliat Memang Ya disitu Kerasa gitu Alur berpikir Teman-teman yang Yang diuji Begitu ya Logika gitu Aku jujur Salud sama teman-teman Sipil khususnya Jadi disini ada Kuia Angkatan Berapa ya Pak Asbang itu Asisten Pembangunan Sekda Jadi ini Sekda Ini Pak Gubernur Ada Wakil Gubernur Ada Sekda gitu Yang operasional Semua ini Yang dibawahnya itu Asisten Oh asisten Jadi dibagi dulu Asisten Nah salah satunya itu Sipil 2006 juga Oh no no Senior 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 kita Dan memang logik-logik Berpikir teman-teman Sipil itu Masya Allah Luar biasa gitu Jadi aku memikir Oh Kalau ingat-ingat Forsil gitu ya Kalau kita Ini kan Tambang gitu ya Minyak dengan Dengan intelekt Seperti apanya Terus ada Sipil Dengan filosofinya Dan aku Oh Kuia tuh keluarnya Kayak gitu ya Jadi Kebawah juga Jadi ternyata Kalau yang cukup-cukup Jaman-jaman Forsil itu kan Jadi ngomongin ini dulu Kalau jaman-jaman Forsil Cukup Apa ya Ibaratnya cukup Mengkaji lah Cukup jago kajian lah Ibaratnya Lu kan Sipil Fisika juga termasuk Cukup Kalau lagi Dalem banget Dalem gitu Filosofis lah ya Kalau ngomong-ngomongin Kayak gitu Itu Kepake ya Berarti ya Logikanya Kepake Dan termasuk mungkin Forum tersebut Atau ya Kegiatan tersebut Membuat kita Pandai dalam Berdialektika mungkin ya Betul Harry juga pasti Disini Bosku juga Bekas Dia anak kuya juga Terus dia asisten Pembangunan sebelumnya Sudah pensiun Beliau jadi kepala Bidang Percepatan pembangunan Pak Hasan Basri He's my mentor He's my mentor Dan Lu bajar banyak Dan logika Apa Yang dia bawa itu Sangat Sangat Fascinating ya Sangat luar biasa Jadi Ini sih Kalau look back Just Historically Ngeliat Pas zaman kuliah Mungkin ada Sari-sari yang Memang keluar dari Organisasi Lu berorganisasi dulu Itu kan Di himpunan Mencari aktivitas Dan segala macem Tapi kan pada Realitanya Selain mencari aktivitas Tentu saja Dapet Ya tadi ya Dapet Skill-skill Dapet knowledge Dan mungkin juga Ada yang Ter Apa ya Ter-embed di dalam Itu Semacam mungkin Sokol Bisa dibilang Idealisme Kayak gitu kan Itu Masih kebawa gak sih Sampai sekarang Meters gak Pertama meters gak sih Menurutku sangat Sangat Aku Kesempatan Jadi Pulang dari S2 Memang mencari Government Organization Dulu Gue Belum Dan Rasanya gak pas Untuk Mendaftarkan diri Ke PNS Tapi memang Saya ada niatan Pengen Membantu Secara masif Masyarakat Pulang S2 Aku nanya Sama Karin Plano Eh Di Dulu tuh SBM itu punya Namanya UKP4 Dia kan di UKP4 ya Sempat waktu dulu ya Jadi Gue sempat Kontak-kontakan Eh lu ada Kosong gak Gitu ya Di UKP4 Oh waktu itu SBM Udah mau turun Terus Oh kita udah Mau Selesai Gitu Terus Ada namanya Red Plus Gitu So That was my first journey Red Plus itu Apa Sebuah Organisasi Yang dibuat Pada jaman SBY Itu Lokal Lokal Jadi Red Plus itu Apa namanya Jadi gini Ada program Untuk menangani Kebakaran hutan Apa namanya CO2 emission Gitu-gitu Melalui hutan Gitu Itu Kita divan Besar sekali Kita izin Indonesia Divan Besar sekali Dan salah satunya SBY itu Memuntuk Red Plus Sebenarnya itu Kalau pandanganku ya Itu sebuah Organisasi untuk Apa namanya Organisasi untuk Mengupgrade Apa Kementerian Kehutanan Dan lingkungan dulu Maksudnya Mengupgrade Apa Sebenarnya Dulu kan Banyak sekali ya Kasus kebakaran Bahkan sampai sekarang Juga masih Masih ya Jadi Caranya itu gini Teman-teman Aku kebayangnya Ini ada satu Organisasi ini Dengan budaya Dengan culture Dengan structure Dengan history Yang sangat berbeda Ini mau diubah Dari dalam segi Mana pun Setengah mati Setengah mati Oleh karenanya Lu bikin aja Satu barang Yang serupa Gitu ya Atau mirip gitu Yang bisa men-challenge Ini gitu Dan disini Membuat standar Yang lebih Bukan untuk Mengambil kerjaan ini Bukan Tapi untuk Showcase Bahwa Hey Gini loh Kira-kira Kebakaran hutan Monitornya Pakai satelit Jadi dulu Aku di bagian Monef Dibikin Situation room Monitoringnya Seperti apa Dan alhamdulillah Sekarang dipakai juga Si Pongi Kalau sekarang Di Kementerian Lingkungan Pakai Pemantauan Kebakaran hutan Jadi itu Ada beberapa elemen Yang dipakai Gitu Nah Lanjut Kepada Apa namanya Tadi pertanyaanmu Integritas Aku Ketarik di Kementerian SDM Dimana Jadi tenaga Ahlinya Menteri Pak Sudirman Said Oh gitu Sempat ya Zaman-zamannya Ya masih Zaman-zaman itu juga Iya Jadi pas Pak Jokowi Jadi presiden Pak Menteri Energinya Waktu itu Pak Sudirman Said Aku ditarik Pak Willy Pak William Sabaner Sekarang di Road MRT Terus aku jadi Tenaga Menteri juga kan ya Eh Oh bukan Bukan Kalau Pak Willy Barang dari BRR Dari Aceh Nias gitu ya Kemudian UKP 4 Dan seterusnya Nah aku Sama beliau Dan sama ini Disana aku banyak belajar Terkait integritas Jadi bagaimana Pak Dirman itu Punya integritas itu Banyak ya Yang untuk Membubarkan petrol Kemudian Apa namanya Terkait Reformasi di bidang Energi lah Aku dulu di Energi terbarukan ya Sama Pak Willy itu Jadi Ada beberapa program Energi terbarukan Yang coba diusung Ada Listrik Perdesaan Yang Apa namanya Ada sekitar Berapa ribu Desa yang belum Terlistriki Itu bagaimana Kita dengan Renewable energy Masuk Yang kedua Waktu itu Aku ngurusin Yang PLTS 5000 Megawatt 5 giga Gitu Ada program Bagaimana Ada program Feed in tarif Itu yang dibuat Disana Balik lagi Ke Pak Dirman itu Jadi Aku banyak belajar Karena Beliau itu Yang Ini kan Integrity itu Itu Sangat Sangat Apa Diperlukan gitu Untuk Melihat Who you are Gitu Di dalam ini Menurutku Banyak orang It's choices Ada orang Itu bakal Maka Maka Orang Yang Tidak Berintegritas Ada orang Yang bakal Maka Maka Orang Yang Berintegritas It's just choices Dan Maksudnya Maksud gue Tadi pertanyaannya Itu ketika Salah satunya Mungkin terbentuk Ketika lagi Di kampus Itu ya Ketika Mulai Mulai Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi ada Beberapa Basic Apa Namanya Values Yang diangkat Di kampus Aku banyak belajar Dan Ya disitu Tentu keluarga Valuesnya Ibuku Orang Ayahku Lo lulus S1 nya Lulusnya 2011 Gua juga 2011 2012 Sama-sama Harry Harry berapa 2011 Harry kayaknya 2012 Gua lupa Mungkin dia 2011 Oktober Atau 2012 Lo bulan apa Pokoknya Juli Oh Juli Gak tau sih Gua lupa Harry kayaknya Agak telat ya Pokoknya Aku sama Harry Barang sama Harry Dulu kan Ditawarin sama Harry Jadi menteri koordinator Gua mikir Gua pengen Pengen Ini apa Gua pengen Fokus Selesain apa segala macem Eh taunya malah Ngerjain yang lain-lain Akhirnya Barang sama Doi juga Enggak Gua bareng Sebenernya kabinetnya Harry Udah beres 2011 Gua cuman Beberapa yang udah beres duluan Langsung cabut Gitu Jadi kalo gak salah Kabinet tuh kan beres bulan Maret apa apa ya Gua lupa lah Pokoknya April lebih sudah Kayak gitu Gua ngambil April lebih sudah Kayaknya si Harry masih setahun lagi Mungkin Setahun lagi Nambah Terus lu langsung S2 Atau Enggak Gua ngambil Apa Gua ke Jakarta dulu Apa Pekerja di konsultan lingkungan Selama 4 bulan Memang sebentar Karena Pengen Sekolah Enggak sih Iya pengen sekolah Iya tapi Waktu itu pengen jalan-jalan Sebenernya Pengen keliling Asia Terus gua ikutan program Isaac Saya jadi Ngajar bahasa Inggris Di desa Di Thailand Setelah itu Ya ke Laos Ke Vietnam Ke Kamboja Ke beberapa negara Untuk Untuk dapat exposure Gitu Seeing the world That's how it is Gitu Jadi sebenernya gua pernah nyobain juga sih Teknik lingkungan Tapi gak betah gitu S2 nya kebijakan publik S2 nya kebijakan publik Pulang dari situ Kerja di PT LAPI ITB Jadi project manager Setahunan lebih lah ya Gitu ya Habis itu memang Udah ngomong juga Ke bos Memang gua pengen sekolah Gitu Jadi Aku sebentar disini Gitu Akhirnya Alhamdulillah Sekolah di Kanada McMaster University Ngambil Engineering and Public Policy Gitu Mungkin dari situ Yang bener-bener Jadi shaping lo Seperti sekarang ya Nah kan sekarang nih Di TGUPP Seperti tadi gua bilang ya Cut to the chase aja ya Pertanyaannya Gua gak ngerti sih sebenernya TGUPP itu Atau fungsi lo spesifik Di TGUPP itu Seperti apa Bisa lu jelasin dulu gak TGUPP ini Kayak gimana Jadi Pertama TGUPP itu Kepanjangannya Tim Gabungan Enggak Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Tim Gubernur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Nah terus Jadi gini teman-teman Kalau ini ya Ilustrasi ini Aku coba ngambil aja Pak Amin gitu Amin Pak Amin Subekti itu Ketua TGUPP-nya Ilustrasinya itu Kayak Kayak Main bola Dimana Pak Pelatih itu Pak Gubernur Pelatih itu Pak Gubernur Pemain-pemain itu SKPD Oke Kita bisa lihat Ada Ronaldo Ada Messi Ada Apa Apa namanya Macem-macem lah gitu ya Pemain di sana Nah Bagiannya TGUPP itu Bagian asisten pelatih Jadi kita Asisten pelatih Jadi kita itu Memberikan advice Kepada Pak Gubernur Terhadap Eh pemain itu Baiknya ke kiri deh Atau baiknya ke kanan deh Dan segala macam Tentu decision semuanya Adalah di Pak Gubernur Pemain pun punya Masukan kan Tapi itu menarik sih Analoginya Karena kan gini ya Salah satu Apa ya Kalau misalnya lo Fans bola lo apa? Gue Arsenal Oh Arsenal ya Misalnya apalah gitu Fans bola Apa Pemain apa Tim bola lah ya Tim bola apapun kan Kalau mainnya jelek Misalnya pelatih kan Iya Misalnya Analoginya bagus sih Sebenernya Jadi Kita gak pernah ngeliat Anjir nih si Ronaldo Jelek banget nih Tapi Ini gimana sih pelatihnya Enggak tidak-tidak Jadi Apa Ya itu ilustrasi Yang Pak Amin Gunakan ya Kalau saya Boleh Untuk menggambarkan TGUPP Tapi menggambarkan Gubernur Itu juga Juga jadi contoh yang bagus sih Iya Jadi Apa namanya Ya Apa Keberhasilan TGUPP Ya keberhasilannya Apa yang dilakukan oleh tim Gitu ya Apa yang Kalau timnya ngegolein Sepuluh gitu ya Ya itu yang Yang berhasil gitu Ya kalau kebobolan sepuluh Ya itu yang terjadi Dan Pak Gubernur pun Seperti itu ya Bertanggung jawabnya Seperti itu Jadi kami advice Nah Gue sendiri Di Sini Macem-macem Mau tetunji Jadi Sebelum saya tahu Berarti ini TGUPP Sebenarnya tadinya Ini model kayak gini Belum ada ya Di Indonesia Ada Jadi UKPM4 juga Kalau boleh kubilang Itu kira-kira Seperti itu ya Tapi dalam level Kepresidenan Dalam level Kepresidenan Kalau di Amerika Itu kayak West Wing Berarti ya Betul Jadi bukan aktif Di kementeriannya Tapi Memonitor Dan membantu Tadi ya Akselerasi kementerian Tapi Berarti setiap posisi Ada padanannya Di SKPD Tidak Kita tidak mainnya Tidak mainnya Pegang Kalau di West Wing East Wing kan kayak gitu kan Jadi ada misalnya Di East Wingnya Ada Menteri Pertahanan Di West Wing ada yang memang Khusus Di bidang pertahanan Kita coba bentuknya Holistik Artinya Melihatnya secara Menyeluruh Jadi Kalau Janji Pak Gubernur Itu apa sih Misalnya Stadion gitu Yaudah stadion gitu Tidak megang Oh iya ini Dinas Pemuda dan Olahraga Atau apa gitu Oh lebih ke Isu gitu Jadi isunya apa Yang harus diselesaikan Janjinya itu apa Karena memang gini Pak Gubernur itu kan Pak Gubernur Wakil Gubernur itu Cuma berdua tuh Datang gitu ya Ke Balai Kota gitu Tapi gak ada siapa-siapa Organisasi 70 ribu ini Juga gak paham Terhadap apa yang maunya Gubernur Karena 70 ribu PNS nih Dengan budaya Yang udah juga Apa namanya Terbentuk tersendiri Nah dengan demokrasi yang ini Siapa yang memberij itu Nah US tadi disampaikan Ada West Wing Di sana ada yang Di UK Ada yang Tony Blair itu Dibilangnya Apa namanya Delivery unit Kalau gak salah namanya itu ya Timnya Delivery unit Terus di Malaysia Pun ada Ada nama-namanya Bu Susi juga ada Itu timnya Jadi kita itu Apa Dibawanya demikian Dan kita itu Dibawanya formal gitu Kita didanai dengan APBD Ada laporannya Ada pertanggung jawabannya Ada tugas tadi Yang diilustrasikan Secara mudah Seperti itu Jadi Maksud gue cukup Transformatif lah ya Ketika Maksud gue Mungkin pada level Kementerian Atau negara Waktu itu udah ada Upal Pempat modelnya Tapi kalau dalam level Ke Apa ya Daerah tingkat 1 Daerah tingkat 2 Kayaknya baru DKI yang Secara organisasi TGUPP sudah ada Dari jaman Pak Jokowi Sudah ada Secara organisasi Dari jaman Pak Jokowi Di Gubernur Di Gubernur Cuman kalau Kalau urusan Kalau Apa yang Apa namanya Deliverinya Seperti sekarang itu Memang rasanya Baru Oh dulu juga namanya TGUPP Namanya TGUPP Jadi kalau sebelumnya Itu Apa Lebih banyak Ada Apa Pensiunan Atau enggak Yang Senior Begitu ya Yang disaruh disini Supaya memberikan Advise ke Pak Gubernur Kalau sekarang Lebih kita Banyak dari luar Asisten fungsinya mungkin Kayak kalau zaman dulu Kan ada asisten Gubernur atau apa Mungkin lebih kayak gitu Tadinya Iya jadi Lebih 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 dari orang-orang Internal lah Kalau di sekarang itu Banyak profesional Dan taktis juga ya Sangat-sangat taktis Ada juga yang senior Ada juga senior Artinya yang Pensiun Ada yang apa Segala macem Juga ada disini Tadi untuk memberikan Advise ke Pak Gubernur Terkait Deliver Janji-janjinya Beliau Soalnya maksud gue Tadinya gue Lihat Mungkin salah satu yang Transformatif ya Dibikin organisasi Seperti ini Dan terbuka juga Karena tadi Memang kepentingannya Bagus Tapi jadi mendorong yang lain Karena setelah gue Jabar juga Akhirnya kan bikin Yang mirip-mirip Kayak gitu Tim apa Gue lupa namanya Panjangannya Ucup kan Ucup juga disana Terus juga Ya maksud gue jadi Dan menurut gue Jadi Menter Jadi Penting memang Ada yang kayak gini Karena ketika Dia sendiri aja Kesana Satu kan Ada Ya tadi Udah ada Mungkin di SKPD Udah ada Boss-bossnya Masing-masing Kayak gitu Jadinya kan Tidak bisa Langsung megang Apa namanya Banyak juga ya Yang datang kesini Untuk belajar TGOPP Gimana Pembentukannya Dengan berbagai purpose Ada yang full Academician Ada yang memang Apa namanya Campuran antara Politik dengan Profesional Ada yang Profesional Jadi Ini ya Gitu ya Beda-beda lah Apa purpose Tapi tadi betul Memang Gubernur dengan demokrasi Sekarang itu Semuanya orang luar Milih hanya mereka Begitu gubernur Wakil gubernur Terus disini ada mesin yang Bergerak dengan Pemahamannya Atau eksekusinya sendiri Secara administratif Tapi secara visi itu kan Ada Lu jadi jembatan juga lah ya Kayak gitu ya Kalau lu sendiri tadi Di bidang apa? Oh gua di bidang Percepatan pembangunan Jadi ada beberapa Dulu pernah ada Komite Pesisir Ada Harmonisasi hukum Ada KPKI KPKI bukota gitu ya Kemudian Fokusnya Kalau diriku Di itu Percepatan pembangunan Di percepatan pembangunan Itu apa yang dikerjain Kalau disitu? Basically Banyaknya sih Disana ya Anak-anak Yang Yang Di Pasukan yang dikerahkan Itu banyaknya disana Basically itu Tadi menerjemahkan Apa Visi misinya Pak Gubernur Dalam bentuk delivery Jadi Menarik sih Nji Dirimu ya Kan gini ya Ilustrasi ada kapal nih ya Ada kapal Apa Namanya Kemudian Captain of the ship Itu Pak Gubernur gitu Terus mau ngegeserin kapal Sekian inci gitu Ini kapalnya besar banget nih Itu tuh susah banget Pak 70 ribu orang Plus 100 ribu PJLP Plus Size of Skull PJLP tuh ada Kayak Tenaga Bantuan gitu ya Tenaga Perorangan gitu Yang dibantu tuh Banyak sekali intinya Orang yang harus dikelola Isu yang harus dikelola Nah ngegeser kayak gitu Kepada visi misi gubernur tuh Very challenging Nah Kita bikin yang Salah satu menurutku Reformatik tuh Adalah Bikin yang namanya Apa Kegiatan strategis daerah So we define The language Of PNS Gitu ya Untuk bergeser Dari kapal kesini Terus berapa derajat Kesini tuh Itu kita define Oh ini loh Arahnya Kemana Arah pembangunan Kemana Sesuai dengan visi misi gubernur Melalui namanya Kegiatan strategis daerah Kemudian ada yang namanya F8K Format 8 kolom Ini belajar dari Sebenernya UKP 4 Betul Dulu gue juga Soalnya di IT tuh Gue sempat bikin sistem Kan di IT ya Bikin sistem tuh Untuk Monef Jabar itu Kan ada beberapa laporan Yang UKP 4 Minta juga kan Jadi biar-biar Maksudnya biar sekali laporan Langsung masuk ke sistemnya UKP 4 Ya gue juga Ngerti sih Secara teknisnya Kayak gitu ya Jadi dibikin milestone Karena Ada proses gitu Jadi kita bisa tahu bahwa Oh iya Bergeraknya tuh benar Mesinnya geraknya apa Kegiatannya yang bersupport apa Gitu Dan Apa namanya Ini pun diikat dengan Incentive base-nya Apa Rekan-rekan Apa Nama PNS Jadi Performance itu Berdasarkan capaian Apa ininya Gitu Jadi Gak bisa sembarangan Orang ngerjain apa Dapatnya apa Gitu ya Kan suka dibilang Wah DKI tuh Benefitnya gede Iya Gede Kalau lu selesaiin Apa namanya Capeannya Gitu Iya Jadi Ya sama lah Kalau di perusahaan kan Kayak gitu ya Lu Ya KPI Gitu Jadi Kita bikin Oh ya ini visi-visi gubernur Terus Apa namanya Turunannya apa Harus mengerjakan apa Dan segala macem Sampai kepada Incentive disincentive base-nya Gitu Jadi I think Itu yang Jadi aku Kalau datang ini Ada gubernur selanjutnya Gitu Cuman pengen Bawa aja Satu lembar Eh Bapak Ibu yang terpilih Pak Wagyu Pak gubernur Ini adalah Tools-tools Untuk Anda Apa namanya Mengeksekusi Visi-misi Anda Sesuai dengan janji Yang Anda janjikan Karena Anda terpilih Gitu ya Bisa menggunakan itu Gitu So Sustainability juga Yang kita bangun disini Gitu Teman-teman Iya Itu menarik sih Maksud gue Baru kemarin banget Tapi dua hari yang lalu Gue ngobrol sama bini gue Ngobrol-ngobrol tentang PNS Dia sempat Dia sempat ngomong Apa aku coba Tes-tes CPNS Terus Emang bener menjadi PNS Enggak Cuman pengen tau aja Masuk apa enggak Kayak gitu Karena dia juga Enggak Terus aku bilang Janganlah nanti Takutnya kalau keterima Orang lain jadi Terus kamu mundur Orang lain kan jadi Hilang kesempatannya lah Kayak gitu-gitu Terus Nah Gue gak tau ini akan Didengar seperti apa Oleh orang umum Coba gue bener-bener Enggak terus ingung lah Poinnya adalah Diskusinya mengalir ke Bagian PNS Agak bingung juga sih Maksud gue Gue mengutaran ke dia gini Soalnya Kalau disitu Jadi gak terlalu Main apa ya Kultur kerjanya Gak jadi terlalu Ngejar target Karena kan Lo gak bisa dipecat Repot lah untuk dipecat Kerja bagus Kerja jelek Gajinya tetap Kayak gitu Nah tapi ternyata Enggak juga ya Gue dengerin dulu Ada Apa tadi istilahnya Kalau KPI-nya juga ya Ada KPI Kemudian ada Tunjangan performance Tunjangan performa ya Jadi kalau dia performanya bagus Atau menunjang tadi ke Visi-misi gubernur Dia akan dapet tambahan Nominal gitu ya Betul Nah itu menarik sih Karena kalau Kalau menurut gue Kenapa tadinya Gue ngobrol sama Bini gue Kenapa PNS sebagian besar Tidak terlalu Misalnya terutama Yang bersentuhan langsung Dengan masyarakat Pelayanan publik gitu Jam 3 udah tutup Bahkan jam 2 udah tutup Kayak gitu-gitu Padahal harusnya jam 4 kan Atau jam berapa gitu kan Karena tadinya Gue sama Bini gue mikir Dia begitu karena Tidak ada punishment Dan tidak ada reward Punishment ketika dia Tidak performa dengan baik Atau reward ketika dia Performa dengan baik Jadi ya gue baik enggak Ya gue santai aja lah Gajinya tetap Tapi ternyata ada ya Kayak gitu ya Ada Dan memang Apa namanya Ya Arah geraknya udah kesana Jadi Ya bagus sih Udah banyak sih sebenarnya Yang udah memperhatikan itu Kementerian Keuangan pun Melakukan itu Kementerian Keuangan Rasanya paling bagus Kalau di Pusatu ya Bapak Penas Kalau enggak salah juga Ada formula-formula tersendiri Tapi Ya kita Untuk level provinsi Untuk level daerah Itu kita coba Bikin demikian gitu Supaya tadi Mesinnya bergerak Percepatan pembangunan itu Sekiranya Jadi Memfasilitasi Apa namanya Mendampingi lah ya Jadi mitra kok Jadi mitra terhadap Misalnya stadion gitu ya Jadi kita diskusi gitu Jadi aku sama teman-teman SKPD itu Ya diskusi aja gitu It's all on them Jadi semuanya itu Mereka yang Apa namanya Mengeksekusi Apa segala macam Tapi diskusi terhadap Bagaimana Apa Seleranya Pak Gubernur Kemudian apa sih Kita asumasi Dan segala macam Kita juga banyak Apa namanya Masukan saran terhadap Bagaimana Mengeksekusi itu Jadi pembangunan itu Banyak banget Jadi Kayak Sekarang tuh KSD itu Kegiatan strategis itu Ada 73 gitu Nah itu semua Percepatan pembangunan itu Ada di situ Aku tuh kebagian Jadi kayak Stadion ITF Apa Namanya Perumahan Khususnya program DPNO Kemudian Jack Brenner Program UMKM Gitu Ada public policy center Kebetulan aku Diamanahinnya Lumayan gitu Lumayan Di Dan menurut gue Cukup Cukup Penting karena Tadi ya Ketika PNS Yang mengerjakan itu Dengan sudut pandang mereka Satu mungkin Tidak Tidak terlalu Align dengan Visi-visi Gubernur Itu yang pertama Yang kedua adalah Ya perspektif beda aja Selama ini Kalau dalam satu organisasi Lo udah ngerjain Satu hal Begitu-begitu aja Kan dapet sudut pandang lain Dari Tim baru gitu ya Tim TGWP gitu ya Jadi bisa Bisa lebih luas Dan menurut-menurutnya Jadi lebih bagus gitu Iya Pada akhirnya SKPD Memahami sudut pandang tadi Yang dirimu bilang berbeda Dan akhirnya juga Ya diriku juga cuman Say hi aja Sesekali Nanyain gimana Progresnya Tapi dianggap Gimana loh Ada yang Pertama barangkali Bingung kali ya Barangkali orang Bingung melihat Bagaimana Orang dalam konteks Misalnya SKPD SKPD ya Jadi Apa sih fungsinya Perangkat daerah itu Nanya Bukan nanya Tapi kayak Bagaimana Posisinya mereka Dan segala macam Kalau sekarang Tadi dengan adanya Apa Sistem F8K KSD Semuanya rolling aja sendiri Nah At certain cases Kami hadir Di dalam Pertemuan gitu ya Dengan SKPD Terus Sharing Pandangan Terhadap Barangkali Apa namanya Values Pak Gubernur itu Kita seringkali Sampaikan di dalam Mesej Dirapat gitu Supaya tadi Alignment Soal visi-misi itu Tidak goyang gitu Jadi misalkan Terkait Menggusur Misalnya Harusnya ada yang Di reoklasi Harusnya ada yang Di tata Ya bukan Gak boleh Tapi manusiawi Gimana sosialisasinya Bagaimana mereka Terlibat dalam Pembangunan Misalnya stadion gitu ya Marahannya Pak Gubernur Stadion itu Ada kampung gitu ya Ya bagaimana Mereka bareng-bareng Bersama Bisa ada di situ Tapi bisa Merasakan Pembangunan itu Bukan Bukan jadi Ditinggalkan Atau apa gitu Tanahnya bukan Tanah mereka Tapi ya gitu Caranya itu loh Gitu ya Itu yang dikomunikasikan ITF pun demikian Ada banyak lapak Di luar dan segala macem Warga pun paham Itu bukan Lahan mereka gitu Dan didiskusikan Ada yang Oh ya kita jadi pulang kampung Apa segala macem Emang exhausting Tapi ya That's the values Yang Pak Gubernur Apa namanya Bawa gitu Contohnya demikian gitu Kalau untuk Untuk beberapa Iya Pak Maksud gue kan Sesuatu yang transformatif Mungkin banyak resistensi lah Awalnya mungkin bingung Terus juga ada yang Ada yang Ini apa sih Fungsinya Kayak gitu-gitu Mungkin belum-belum Terlalu paham ya Kayak gitu Bahkan kan Yang waktu itu sempet naik kan Kalau gak salah Gue sempet mention juga Ke Harry tuh Yang kayak Tahun lalu Kenapa kan sempet naik tuh Ini TGUPP Ada berapa puluh orang Memakan gaji Anggaran sekian Sebesarnya Dan segala macem Itu jadi Lu pandangan lu gimana Kalau gak salah kan List gajinya keluar Iya ada Gue di forward Teman-teman Tapi gue liat Lu gajinya lebih tinggi Dari Harry sih Mungkin Wah Aduh Gue belum Belum nyapa Orangnya muncul Orangnya muncul Gak apa-apa Gak apa-apa Lu masuk balik Ini mau masuk disini Juga boleh Gue belum Tadi gue baru bilang ke dia Gue belum Gue belum izin nih Ke Harry kesini Tapi dia udah bilang duluan Selamat datang Ini So called president Sini-sini Lu Janya nih gak apa-apa Ada ada video disini Ada suaranya disini So called president KM tadi kita sebut-sebut Gak apa-apa Gue baru nanya nih Ini mungkin Tandakan lu berdua Apa nih Saya juga langsung bertambah Kan Ini soalnya Kan tahun lalu Sempet rame TGW PP Ditanya fungsinya Padahal segala macem Dan terus juga Bahkan di beberapa Media Disebutkan Ini 70-an orang Gajinya besar Tidak Tau fungsinya Seperti apa Terus ketika itu Gue ngeliat gaji Lo juga disitu Lebih tinggi dari Harry Dan segala macam Tapi itu kan Hak Maksimum Gue paham Secara ininya Nah pandangan lu gimana Terhadap kayak gitu Ini mendadak Kayaknya tuh Banyak ya Hitung-hitungannya Banyak pembandingannya Juga Gak maksud gue Pertama mungkin Pandangan terhadap Bahwa orang mencibir Misalnya kan kerjaan lu Tadi kita udah bahas Cukup Urgen lah Pertama orang mencibir Apa ya Gak tau ya Kalau gue ngerasa tuh Ya Memanage Sekian banyak itu tuh Itu Menurutku sih Luar biasa ya This is my My personal view Of course Apa namanya Memanage program-program Yang begitu banyak Begitu ya Apa Dampak yang begitu Luar biasa besar gitu I think Bahkan kalau beli honest Itu jauh Sebenernya Dari apa yang Kalau profesional-profesional Itu beri gitu ya Nah Ada sih Kalau teman-teman Ada teman-teman Bapak pedah Bikin hitungan Argumentasi Dan segala macem gitu I think Mungkin dalam Dalam bahasa Yang lebih umum juga Yang terjadi Kalau Pak Gubernur tuh Ada Apa ya Ilustrasinya Ada satu gelas gitu Yang Ini air putih gitu Misalnya kayak gini Ini air putih gitu Tapi ada Seratus Orang yang mengatakan Ini airnya warnanya Merah gitu Aku yang di dalam sini Aku ya bilangnya Ini putih gitu Kenyataannya memang putih kan ya Gitu Tapi karena Environment yang Mengatakan itu Jadi Ragu gitu Jadi Mungkin ada yang Seperti itu ya Tapi kalau orang datang Kesini Terus kita diskusi Terus apa gitu They would be amazed Of The young generation Yang ada disini Umurnya Rata-rata Dua puluhan Gitu ya Diriku Harry mungkin Sudah masuk Tiga puluhan Gitu Yang mencoba Untuk memberikan Warna terhadap Development Di Indonesia Khususnya di Jakarta Gitu ya Terus juga Impact-impact Yang coba dilakukan Gitu Nih Harry nih Yang tadi Persis yang Panji bilang Soal Apa namanya Soal apa namanya Pegawai Yang Di Lapangan KPI-nya Seperti apa Gitu Mungkin Harry juga Ada yang Faktanya Reformasi Yang dilakukan Sampai Seperti apa itu Yang kepuasan masyarakat Itu loh Harry Ya gue cuman Pengen kasih perspektif Lain Sambil sekalian Kabur Jadi Si 71 orang Yang Itu pun Slot Ini ya Maksimal Jadi Sebenernya Pada Kenyataannya Kurang dari itu Sebenernya Nah Bayangkan 71 ini Itu Harus Jadi counterpart 72 ribu PNS Yang ada di Jakarta Kenapa Karena Tugas kami kan Untuk Mem Translate Visi-misi gubernur Dan kita sering banget lah Dengar Banyak banget Tokoh-tokoh Pemimpin-pemimpin daerah Yang mungkin ketika Awal dia maju Dia punya Punya visi Punya program Yang ingin diperjuangkan Nah Kesulitannya adalah Menembus Birokrasi yang Mungkin ada Inersia gitu Di balik itu Jadi Gimana Kita bener-bener Berupaya untuk Mengubah Memainstreamkan Apa program-program Gubernur Dan dalam hal ini Gue Suka banget Apa yang Fazlur Lakukan gitu Bahwa Kita berusaha Memastikan Kita bergerak Dengan bahasanya Birokrat Kita bikin Ingup Kita bikin Pergup Dan lain sebagainya Membuat Program-program Strategis gubernur Itu Jadi pembahasaan Di Keseharian PNS Nah Mungkin Kalau dari sisi gue Dari sisi pemerintahan Kita mulai coba Kita tahu bahwa TKD-nya Pemerintah DKI Jakarta Tinggi banget Dan ini menarik Untuk jadi Perbandingan juga Bahwa Maksimal Gajinya si TGWPP ini Kan ketuanya nih 51 juta Tapi siapa sih Paling tinggi di Jakarta sendiri Untuk dari sisi Tunjangan Itu sekda Itu 120 juta Jadi maksud gue Padahal Fungsi dan tugas mereka Itu Cuman ngomong dari nominal ya Dan Di umur-umur kami Yang umuran Sama kayak gue Yang emang PNS Gajinya dua kali lipat Jadi Jangan dibandingin deh Kalau ngomongin gaji Padahal Ibaratnya kerja Tugas Gak kalah Ibaratnya kita rapat Sama-sama sampai malam Ngomongin hal-hal yang strategik Bareng-bareng Tapi balik lagi Soal tadi TKD Selama ini orang ngira Wah Kalau jadi PNS TKI Aman deh Makmur Hidupnya Santai Tapi duitnya banyak No 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 Jangan Berharap semudah itu Ferguson Kita justru akan membuat ini Jadi lebih Ya Bukan rumit sih Akan Meritokratis gitu Jadi look Bener Namanya tunjangan kinerja daerah Kita ingin Bener Jadi kita pengen mastiin Look kinerja dulu Baru dapet tunjangannya gitu Dan Ini akan sangat Challenging Karena Pasti semua orang akan Gak mau keluar dari zona nyaman gitu Tapi Tadi yang menarik juga Angka bahwa Di 2017-2018 Rata-rata penyelesaian Dari Laporan aduan masyarakat itu Sampai 100 hari Nah Tahun lalu Kita udah mulai masukin Tiap laporan aduan masyarakat itu Dalam variable Perhitungan TKD masing-masing PNS Jadi kalau gue misalnya Adalah Dinas Kehutanan Dan gue punya Tupoksi untuk Beresin Taman deket rumah gue Misalnya gitu kan Nah Biasanya tuh Kalau ada aduan masyarakat Ya udah Kerjain aja gitu Paling ntar dimarahin Nama atasan Nah sekarang Ngaruh untuk gaji loh Dan Itu percepatannya Signifikan banget Jadi tinggal Kurang dari 10 hari Dari yang tadinya 100 hari Jadi Maksud gue Kita coba terus cari cara Membentuk kultur meritokrasi disini Dan mungkin gak keliatan Mungkin Apa namanya Gak kedengeran Tapi Percayalah gerakannya selalu ada sih Dan Temen-temen disini gak pernah berhenti Puas gitu ya Bersyukur karena Di satu sisi kita selalu Diingetin sama netizen Dan lain sebagainya Jadi kayak Kita kayak si Ikan dalam Shark Tank itu Jadi Ada hiu yang ngejarin terus Dan kita gak pernah puas Dan Wah gila Masih kurang lagi Wah kita harus ini lagi gitu sih Mungkin sekalian gue Cabut dulu Tenggalan segala Gue sebenernya tidak Apa ya Terkait dengan itu Gue paham banget Dan apalagi tadi udah dijelasin Fungsinya dan segala macem Cuman sebenernya Dan kaitannya sama kinerja itu Gue juga sebenernya Ngerasa lebih Apa ya Gue KTP DKI Masih sampe sekarang ya Tapi masih Jakarta Sampe sekarang gue pertahankan Tapi ninggal dimana? Di Jakarta juga Dua hari seminggu Macam-macam ya Cuman Maksud gue Salah satu poinnya adalah Yang cukup baik Dengan sistem itu Dan Gue sebagai orang luar Dari kalian ya Dari tim ini Ngeliat Yang rame di Di Twitter juga Adalah Proses pembenahannya Ketika dulu kan Sebelumnya gitu Misalnya ketika Melakukan pengaduan Dan segala macem Via Secara langsung gitu Dan memang Dieksekusi secara langsung Tapi poinnya adalah Sebenernya yang dieksekusi itu Mengcut Seseorang yang harusnya Mengerjakan Sendiri gitu kan Jadi misalnya gue ngadu ke Loher Gini-gini-gini Oke lo kerjain Tapi yang harusnya Mengerjakan itu Tidak mengerjakan gitu kan Tapi sekarang kan Dengan adanya sistem Lapor yang kalian buat Dan gue liat juga Di Twitter itu Rame kan Orang jadi nge-report Aman menteng Jelek nih Dalam berapa ini Udah ada progresnya Dan segala macem Maksudnya jadi lebih better lah Yang kayak gitu Cuman poin gue tadi Sebenernya menanyakan Terkait dengan Cibiran Dan juga Komparasi gaji Dan segala macem Dan tidak ada Dianggap tidak ada Gunanya Lebih ke feeling sih Maksudnya apa yang kalian Rasakan sih Sebenernya bukan Bukan mencoba meng-counter Tapi Ibaratnya Oh gue udah kerja Bener-bener Tapi kok Itu aja lah Insya Allah Ada pahala ya Apalagi misalnya Gue yakin Maksudnya di grup Keluarga lo Maksudnya Her lo ini Ini gak julius gini Kerjanya apa Maksudnya mungkin Ada diskusi Maksudnya sih Udah biasa sama panci Dari dulu di Cibir kan Apa-apa Mungkin bisa Iya-iya Dari dulu di Cibir Kalau dibilang gak kerja Kalau saya Itu bawa-bawa Kenangan masa lalu Dia yang bilang ya Oh Iya Masa kampus Masa kampus Kalau gue pikir sih Apa namanya Kalau feeling ya Tidak dihargai Atau feeling Rasa Ada ini Ada yang Gue beneran cabut ya Jam 9 Terdapat lagi Oke Jam 9 Lu juga ya Bentar lagi ya Mungkin Thank you Harry 15 menit 15 menit lagi ya Kalau feeling ya Kalau feeling sih Apa namanya Ya Satu gue menghindari Membaca Social media Karena begitu kasar Serius ya Sangat kasar ya Satu gue gak pernah Namanya Twitter Emang gak Instagram Atau Facebook Juga Sealah kadarnya Tapi Menurutku Apa namanya Input yang real Insya Allah Akan langsung Karena orang juga Tau gitu Fazor TQPP Terus Ada yang Whatsapp langsung Ada yang Langsung Itu biasanya Langsung juga Tapi kalau di Sosmed itu Sangat kasar ya Satu Barangkali itu Yang kedua Aku jarang liat Yang kedua Menurutku Aku tuh suka Membayangkan Lebih jauh lagi Coba liat Pak Anies Yang setiap hari Dibully Kalau Pak Anies Setiap hari Ya buka ya Kayak gitu ya Karena Memang Dia Pengen melihat Juga Respon Masyarakat langsung Atau apa Dan Itu coba Merasakan deh Seperti itu Itu kan Beyond ya Beyond dari Ya Pak Gubernur Tau sendiri Pak Anies Tau sendiri Apa yang beliau Lakukan Apa yang ini Segala macem Tapi Rasanya Gak ada Henti-hentinya Nah dari situ Ya aku juga Merkaca gitu Beliau aja Masih ada level Ketabahannya Seperti itu Kalau aku Masa sih Gak ini Jadi Satu kali Dua kali Suka Capek gitu Kita lagi kerja-kerja Terus ada ini Tapi sisi yang lain Yaudah Bismillah Kita bangun Karena passion juga ya Tadi yang gue dari Teknik lingkungan Ambil dari Engineering and Public Policy It's been my passion To give impact Dalam ruang publik Yang lebih besar Jadi Pagi Pagi Gue dari Hampir jam berapa Jaman 6 Udah aktif Pagi-pagi Udah whatsappin orang Makanya kita janjian Ini kan sebenarnya Ini lucu sebenarnya Diskusi Sebelum gue janjian Kesini kan Gue bilang Lo bilang Oh ya pagi aja Terus bayangan Pagi gue Itu jam 10 Karena gue Biasanya Kalau janjian Pagi itu Kalau pagi itu Jam 10 Jam 9 Tapi dia Gajakin setengah 8 Karena gini Jam 6 Sampai jam 8 Teman-teman Public Leaders Top leaders Mostly They are morning people They wake up Probably 4 4.30 Most of them pray Sebagian besar Sholat Ibadah Segala macam Mediasi Alhamdulillah Alhamdulillah Olahraga Pukul 6 Mereka udah jalan Mungkin udah Ada request Mungkin ada apa Posisi yang paling enak Itu adalah Jam 6 6.30 Sampai jam 7 Untuk whatsapp Beliau Jadi aku Pagi-pagi itu Whatsapp Kepala dinas Asisten Asisten sekda Kepala TGUPP Gitu-gitu Untuk Mengupdate And it would be The first thing On their mind 7 Maximal Setengah 8 Udah telat Itu mereka langsung bales Ya siap Gini-gini Kita sharing pikiran Ya diskusi Tadi pagi aku baru diskusi Sama asisten pembangunan Kita sharing aja Pandangan bagaimana Solving problems Udah kayak gitu Jam 8 Ya udah On Jam 9 Orang udah rapat So 9 Sampai sore Kayak gitu So I give my all Terhadap Terhadap ini Jadi Itu tadi Sakit hati Ya ini passionku Ini mudah-mudahan Jadi amal aja Dan itu Benset kerjanya Juga begitu Ya cuman punya 2 tahun lagi 2,5 tahun lagi This is a luxury Bisa ngobrol Sama asisten Sekda Bisa ngobrol Sama Kepala Dinas Saya dibagi Whatsapp Sama Kepala Dinas Binamarga Atas beberapa Hal-hal yang akan dilakukan Dan segala macem Jadi I think it's Itu rizki yang Luar biasa ya Aku bisa disini Kalian punya ini gak sih Team PR gitu gak sih Atau gak penting Menurut kalian At the end of the day Itu ya Oke Gue sangat memahami Misalnya Apalagi Kayaknya berapa minggu yang lalu Gue nonton Mata Naju Atau apa gitu Ulang tahun Metro TV Atau YLC Gitu ya Eh YLC deh Soalnya Pak Karni ditanya Nama seseorang Dan satu kata yang paling Apa sih namanya Berkesan buat dia Gitu Kalo gak salah Dia ada Presenternya nanyain Anies Baswedan Gitu Kata yang terucap dari Pak Karni Adalah Sabar Jadi kayak Representasi sabar Itu kepanis Gitu Karena kan artinya Aduh Gila banget lah Gitu Jadi kayak Memang Pilihan jadi Apa ya Jadi gubernur Dan tim pembantu gubernur Tim TGPP Yang mensupport gubernur ini Itu jadi Punchback aja sih Maksudnya kita tuh Butuh orang Maksudnya masyarakat ya Gue representasi masyarakat Butuh orang yang Kita bisa salah-salahin aja Atas kondisi yang terjadi Aku gak ngerti Aku gak ngerti ya Elemen dari Mungkin aku coba Jawabnya Dalam Zaman seperti ini Gitu ya Memang Bahasa ininya tuh Kayak Ada orang bergema Tapi gemanya tuh Di dalam ruangan sendiri Besar Orang Atau temen-temen Yang sejenis Maka disebutnya Eco Chamber Jadi dia akan Mendengar Dengan Sendiri Sendiri Jadi dia teriak Tapi balik lagi Omongannya dia Bukan perspektif yang Orang lain Jadi Akan berat Komunikasi Ada beberapa Yang Apa Squad komunikasi Untuk menyampaikan Tapi Kalau boleh Barangkali juga Jadi bisnis Orang tuh Clickbait Jadi Anis Ngomong Auto-trending Terkait Anis Terus Dengan tweak Yang Mungkin isinya berbeda Atau kontennya apa Abis itu gak dibaca Terus Samsung share Orang mungkin Lebih karena bisnis Enak gitu Kalau click-click Kayak gitu Kalau buat media Memang dapet Duitnya disitu Mungkin ya Maksud gue Mungkin Ada media Yang bisa Cukup 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 Cover both sides Misalnya kayak Walaupun sering Dicibir juga Sebagai media Pemerintah Kayak GNFI Menurut gue kan cukup Cukup apa ya Cukup perspektifnya Cukup baik lah Karena Kita masuk banyak ya Art Yang kayak Kita di Art Jakarta Art Week Yang kita pakai Hal-hal MRT gitu Untuk layout Layout Lewat Painting-painting Perempuan Itu kan GNFI Ada Rotoar GNFI Banyak sebenarnya Kalau GNFI Betul Dia banyak sekali Meng-cover JPO Banyak Tapi memang yang Kenceng Yang tadi Bad news Iya Jadi Apa ya Namanya Terima Kalau pagi Mulun Satu Ini kan Pemilu Kapan Pemilu Masih 2022 Jadi Kenapa Suaranya Perlu Kenceng Sekarang Kenapa Kita harus Ini Jadi Mendingan Ya udah Kerja aja Nanti Mungkin Ada waktunya Showcase Resource 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 Mungkin Suatu saat Akan ada Resource Yang ditambahkan Untuk Showcase Apa atas Capaian Capaian Yang dilakukan Oleh Di dalam Kepimpinannya Pak Gubernur Itu Mungkin ada Waktunya Sekarang Berbenah Dulu Ada Kemang Untuk Transportasi Kita Dapat Sejuta Penumpang Untuk Transjakarta Kita Keluar Drop Four To Six Points Ke Urutan Sepuluh Dari Indeks Kemacetan Within Two And Half Years Kemiskinan Juga Turun By Several Points Salah Satu Yang Terendah Dalam Lima Tahun Di Jakarta Jadi Sebenarnya Kalau Fakta-faktanya Ada Kita Seperti Apa Kemudian Kalau Lihat Di Lapangan Banyak Masyarakat Yang Kita Lihat Monas Dibuka Untuk Konser Kemudian Apa Namanya Ada Taman Light Untuk Di Monas Ada Menengah Kebawah Itu Banyak Sekali Aktivitas Dan Yang tadi Gue bilang Cara Untuk Solving Problemnya Lebih Terstruktur Lebih Sistematis Report Terus Siapa Yang Mengerjakan Yang bertanggung jawab Memang Dia yang Mengerjakan Bukan Di Bypass Sementara Sustainability Karena At the end Of day TGUPP Yemi Mas Heri Pak Will not be here Gitu ya Gw Will change Punish Will not Tapi Mesin Birokrasi Tadi Makanya Kalau Kalau Gue berdoanya Terakhir Itu Ada Satu Lembar Maksimal Dua Tiga Gitu Kasih Ke Wakil Gubernur Terbaru Lanjutkan Ini loh Sistemnya Yang Sudah Disetup Soal Pengaduan Gimana Soal Kinerja Gimana Soal Gimana Monggo Silahkan Dipakai Tentu Nanti Ada New Development Tapi The system Birokratik Sistem Menurut gue Itu sih Yang penting Jadi Kalau Memang Mau Ngebangun Beneran Kan Kita Bukan Relay on Leadernya Tapi Kita Bikin Sistemnya Menurut gue Kalau Sistemnya Tidak Kalau Sebentar Ganti Ini Ganti Sistem Kan Jadi Carut Marut Terus Tapi Kalau Bikin Fondasinya Maksudnya Gue Rasa Politik Di Negara Negara Lain Pun Pasti Begitu New Leader Pasti Pengen Sesuatu Yang Break True Tapi Entah Kenapa Kalau Negara Maju Memang Birokratnya Udah Rapi Udah Punya Manajemen Udah Punya Plan Yang Yang Kayaknya Di Kita Masih Belum Rapi Mudah Apa yang Lo kerjain Bisa Jadi Amin Bisa Jadi Amal Jariah Itu Justru Dunia Akhiratnya Ini bro Tadi yang terakhir Tadi kan Kayak gue bilang Mungkin Lo udah Keluar dari Zona ini Dari Zona lingkungan Dan segala macem Tapi mungkin Karena lo di TGPP Juga punya Perspektif sendiri Banjir Jakarta Banjir Mulu Di 2020 Januari Banjir Februari Banjir Bahkan Tadi gue sempet Bilang Kalau lo Rumah gue Yang selama Puluhan tahun Gak pernah banjir Kemerni banjir Subuh-subuh Kenapa Aku Coba Coba Jawab Mungkin banyak Teknik Satu yang perlu Dipahami oleh Kita Bahwa Jakarta Memang Historically It's City Yang memang Seringkali Kebanjiran Dari Zaman Belanda Zaman Belanda Bahkan Kalau kata Pak Hasan Itu The worst Tragedy In South East Salah satunya Banjir Zaman waktu itu Yang memakan Banyak sekali Ribuan korban Zaman waktu itu Ribuan itu Sudah besar sekali Jadi Secara faktanya Jakarta itu It's a city Yang punya challenge Banjir itu Sudah sedemikian Ada konturnya Di bawah Ada air Dari sini Belum tanpa Climate change Air bakal naik lagi Ada dari apa Hujannya apa Segala macam Jadi Satu barangkali Mungkin ya Ini aku coba Mengajak kita Berpikir Mungkin Lihat kayak Jepang Yang melihat Bahwa tsunami Itu Inevitable Gak bisa dihindarkan Udah kayak gitu Earthway itu Inevitable Jadi gak bisa terhindarkan Maka mereka punya Apa namanya Mitigasi Mitagisi plan Untuk terhadap itu Semua Itu satu ya Menurutku yang Sudut pandang Sudut pandang Yang aku Kayaknya tuh Mungkin kita harus Berteman dengan banjir Mungkin memang kita Sadar terhadap itu Berteman dalam artian Juga Apa namanya Tentu To the hardest Untuk Memitigasi itu Yang kedua Perlu mungkin Dilihat terhadap Curah hujan Yang ekstrim Ini kan Aku Coba ini aja ya Pak Gubernur kan sebenarnya Kalau dari si musim penghujan Sudah masuk tahun ketiga nih Kalau dari musim penghujan ya Nah Kalau kita lihat Gubernur tetap sama Tapi tahun kemarin Atau dua tahun kemarin Ada yang Seheboh ini Gak ya Atau seperti apa nih Karena yang tahun baru Itu Itu tuh Skalanya tuh Very big Kemudian Wah Tapi Lihat tuh Yang setelahnya juga Apa namanya Gak segede yang itu Gak segede itu Tapi it's very Intensity wise It's very big gitu Malah pertanyaannya Apakah Apa Ini yang justru kita lihat Soal climate change itu Bahwa Memang insentisasinya Udah memang heboh banget kok Nah kita mau menciapkan diri Untuk mitigasi Adaptasi terhadap cuaca Yang kayak gini Enggak gitu Atau Jadi mikirnya harus Beyond kayak gitu Kalau Pak Gubernur kan Setiap kali ditanya Kayak gitu kan Jelas Yang pas bencana Yang tanggal 1 Januari Itu kan Fokus kerja Habis itu dijelaskan Bagaimana Dalam berapa hari Surutnya Dan segala macem Itu dijelaskan Sekarang juga Beberapa kasus Itu coba Dan beliau selalu menjelaskan Bahwa Lihat alamnya Seperti apa Tentu banyak faktor Ada mungkin Di spot Dekat rumahmu Mungkin ada Drenase Ada apa segala macem Mungkin ada faktornya Pemerintah yang memang Lalai di dalam itu Itu juga perlu dilihat Tapi aku orang Bekasi Aku baca berita Bekasi Dan dia mengatakan Satu-satu bulan itu Saya tuh Biasa banjir Tapi saya gak pernah Dalam satu bulan Kebanjiran Tiga kali Ini ada satu statement Yang berarti menarik Ini orang ini Kemudian banjir yang kemarin Minggu kemarin Itu juga Tangerang itu Hit was very bad Hit Daerah mana juga Very bad Dan lu lihat berita-berita Jember juga kemarin Ada longsor yang begitu Banten Itu Banten Apa segala macem So to look Beyond Jakarta Bahwa Maybe it's the climate That's telling us Terhadap Bagaimana kita harus Berubah ini Bagaimana approach Kita ini Tentu pengananganan yang banyak Soal pompa Kita ada early warning system Makanya kenapa Early warning system Supaya tadi Banjirnya inevitable Hujannya akan turun Mau dari atas Mau dari laut Mau dari mana Akan datang Kita kasih tau duluan Way before Ada estimasi Cuaca itu hanya bisa diramalkan Ada estimasi Peramalan bahwa Akan terjadi Oleh karenanya Kita mendingan Ngambil aksi-aksi sebelumnya Depan rumahku Misalnya Kasian loh Dia Siapa itu Harus iniin mobilnya Geser mobilnya Atau pindah ke mertuanya Demikian dengan aku Kalau aku dikasih tau Bahwa aku Harus pindah Aku pindah duluan ke mertuaku Nah dikasih tau duluan Daripada aku Kekurung di dalam rumah Itu satu Ada juga pada satu kondisi Itu harus diselesaikan Jadi Aspeknya Beberapa Di antaranya Kayak gitu Dan Aku pikir sih Terkait yang Terkait yang Hujan ini Memang harus dilihat Banjir Khususnya Harus dilihat Secara menyeluruh Tadi Ada yang mengatakan Wah Pak Anies 5 tahun Gak pernah kegini Pak Anies kan juga Udah 2 tahun Dia menjauh Apa yang beda Ya Maksud gue Sebenernya Kalau Di posisi kita Pasti lebih bijak Dalam berkomentar Atau segala macem Maksud gue Gue juga Pasti ini Banjir rumah gue Bahkan nyokap gue Bilangnya juga Karena gak berhenti-berhenti aja Maksudnya Biasanya paling gak 4 jam 4 jam Atau berapa jam Berhenti Nah ini kemarin Yang kasus Yang minggu lalu ya Persis banget selasa Minggu lalu kan Banjir lagi kan Terus nyokap gue Di rumah gue juga Kebanjiran Nyokap gue bilangnya Ya karena Gak berhenti aja Gitu aja sih sebenernya Kalau misalnya Kalau sempet berhenti sebentar Itu Di tempat gue gak pernah Gak pernah Di jalanan depan rumah Gak pernah banjir Gak pernah masuk Nah kemarin tuh Sampai masuk rumah Ya karena Bahasanya nyokap gue Ya karena gak berhenti aja Coba kalau berhenti misalnya Setengah jam aja Gak akan pernah banjir Memang daerahnya Gifted aja sih Maksud gue memang Selama ini Gue gak pernah relate Masalah banjir Karena memang daerah gue Gak pernah Gak pernah Maksud gue Mungkin udah dari 80an Pasti ada sesuatu Bisa jadi ada Ya mungkin juga ada Pembangunan di tempat lain Yang berimpeks itu Tapi ya jawaban paling simpelnya Mungkin karena intensitas Tapi Poin yang menarik sih Tadi ya Ketika orang menyalahkan Ya pasti Karena orang nyari ini aja Nyari Apa ya Nyari sesuatu yang bisa Diblame aja sih Misalnya ketika Itu Dan ya Naluri ya Naluri ya Naluri Tapi yang menarik Tadi lo bilang adalah Bagaimana cara kita bisa berdamai Dan bagaimana Mungkin sistem yang harus dibangun Adalah ya tadi ya Preventifnya ya Saat ini kan Kita menyikapi banjir Selalu dengan Reaktifnya ya Maksudnya Oh banjir Gue harus Menyelamatkan Gue harus siapin Lebih ke evakuasinya Kayak gitu yang dilakukannya Tapi Ya tadi ya Apakah warningnya Lu bikin sistem kayak gitu juga Enggak Tapi ya Dinas lingkung Dinas sumber daya air Dengan BPBD ya Penanggulan bencana Rasanya Kalau teman-teman ikutan Jaki Aplikasi Aplikasi Jakarta kini Itu bisa Dikasih notifikasi Jadi misalkan tadi Oh ada estimasi Pokok sekian akan Ada banjir Akan ada ujian dengan intensitas tinggi Atau apa segala macam Itu bisa dapat notifikasinya Memang aspeknya ya Ada tentu ya tadi preventif Ada pada saat kondisi Dan ada saat setelah kondisi Begitu ya Poinnya lebih ke arah Melihat secara keseluruhan Satu Filosofi Eh filosofi Satu sejarah mengatakan Bahwa Jakarta itu Has always been City Of flood Gitu ya Justru bagaimana kita Bisa mempunyai perspektif ini Daripada semua pimpinan politik Datang dan ingin Menyelesaikan banjir Karena at some point Itu mungkin Kamu lihat Ini finish Gak pernah Baca berita Itu finish Yang udah kotanya air Terus gak ngerti hujan Apa segala macam Udah kayak chaos aja Yang gak terjadi Nah itu Lihat Australia Bagaimana Terjadi seperti itu Yang begitu Devastating Buat Sebagian besar Lahannya Kebakaran negara Nah justru kalau kayak gitu tuh Justru kita melihatnya Lebih gede lagi Kalau Jakarta Udah historinya demikian Terus dengan Perubahan klimat Seperti ini Kita yang harus Beyond mikirnya Seperti apa tuh Nah anak-anak Sudah juga Melihat tadi Intensitas itu Udah menjadi satu pengamatan Kenapa kok Bisa tinggi sekali Itu yang dilihat Yang kedua tadi Lebih banyak ke arah Yang preventifnya Sehingga memang tadi Gak mendadak Ada casualties Ada korban Atau gak mendadak Seperti apa Jadi diinfokan Tentu Pencegahan-pencegahan Terhadap banjir Dan segala macam Ada pembangunan waduk Kemudian ada pengurukan Ada apa itu Semuanya dilakukan Dan kalau baca dari Ini Kegiatan hal tersebut Sebelum banjir Januari Itu juga banyak Sebenarnya yang dilakukan Sebelum hal tersebut terjadi Sebenarnya banyak sekali Yang Udah dilakukan Kalau lihat Histori ini Sama kayak yang Isu Ibon Itu tuh sebenarnya Udah lama Pak Gubernur mengatakan Eh ini ada yang aneh nih Itu kan harusnya Udah diinstruksikan oleh Pak Gubernur Perbaiki yang gitu Terus yang jadi rame Itu Ibon Kenapa Segala macam gitu So It's actually Seperti itu Dan Maksudnya Bebannya adalah Sebenarnya sih ini Kalau gue lihat Kalau ngelihat Prekondisinya Memang seperti itu Dan mungkin Karena beban Lebih banyak Beban politiknya Sebagai Area Ibu kota Padahal kalau lo bilang Tadi Bekasi juga banjir Banten juga banjir Eksposurnya kan Gak kayak Kita menyalahkan Gubernur Banten Mungkin beban disitunya Jadi kelihatan Lebih berisik aja Tapi Ya mudah-mudahan Apa yang gue lakukan Bisa Maksudnya mungkin Harus ada PR Yang Lebih baik sih Kita sering mendapatkan Pesan itu Tapi ya Takutnya malah berkelit Lucut loh Lucu Sumpah Lucu banget Karena setiap kali Orang ketemu Abis ketemu TGPP Atau Pak Gumur Terus ngomong Bapak tuh punya orang komunikasi Gak gitu Masya Allah Ini yang luar biasa Kemarin itu Kemarin itu Ada Tapi bebannya nanti Takutnya disanggapnya berkelit sih Soalnya kalau dia sendiri yang ngomong Pasti Atau tim lo sendiri yang ngomong Ibaratnya kan lo Lagi disalahin Gue menjawab ya Pasti dianggapnya berkelit Lo baiknya memang ada Apa ya Sublime Media Atau apa ya Sesuatu yang kayak gitu sih Iya Apa namanya Aku ngasih contoh dulu ya Ini ada Ada Pak Tahir Pak Tahir itu Salah satu founder Maya pada grup Iya Kemudian Kebetulan Rekannya Pak Gumur Pak Anies gitu ya Rekannya beliau Dan yang menarik tuh gini Datang Memenanyakan Eh Banjir itu kenapa sih Saya pengen tahu dong Terus di jelasin sama beliau Apa yang terjadi yang tanggal 1 Januari itu Betapa Apa tindakan yang dilakukan Bagaimana pencegahan dan segala macam Penanganannya gitu ya And he was very amazed He was very amazed Dan dia itu gak nyangka seperti itu Dan memang poinnya adalah Ya memang sulit Kalau tidak ada orang komunikasi Yang bisa menjelaskan seperti itu Jadi tadi poinnya Memang kita sering banget Mendapatkan Kesan setelah ketemu dengan kita Oh this is Wow This is what you're doing Gitu ya All of this TGUPP Terus Pak Gubernur Terus Pemprov DKI This is all Kenapa ya Beda banget Dengan apa yang diberitakan Itu Itu yang Apa Seringkali kita dapat Masukkan untuk Upgrade Komunikasi Atau KPA Yang sisi lain Memang Ya kita mencoba juga Agar ya Let our friends Tell the story Gitu ya Sekarang juga banyak Kita ada mitra Dengan Gojek Untuk Jaffernar Grab Gitu gitu Jadi banyak program-program Juga yang kita lakukan Yang kita coba Dua orang bersama Dengan kolaborasi Gitu ya Harapannya sih Rakan-rakan kita Yang bisa Ceritakan Soal itu Gitu Kita ada Kampung Aquarium Insya Allah Akan Apa namanya Akan Kampung yang Bukan cara Penggusuran Tapi cara dengan Komunikatif Yang akan kita Segera bangun Bersama warga Itu ada Rujak Ada NGO Soal Urban Development Gitu ya Khususnya Property Kampung Gitu gitu Mereka yang kolaborasi Let them tell the story How We 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 solve it together Gitu Memang susah Kalau gue ngomong Kayak gini Terus Dan kalau orang Kalau orang Tidak dengan intensi politik Ataupun tidak dengan Blaming aja Sebenernya sebagai contoh Ketika lo ngomong Ibon Sebenernya beberapa bulan Ketika itu Gue juga udah sempet Gue bikin podcast Kan ada yang selainnya ini Ada yang monolog juga Gue sebenernya cukup Disitu Menjelaskan tentang Porsi Memang anggaran Tuh kadang-kadang Seperti itu Gitu loh Mungkin nanti lo coba Denger Karena Karena gue sebagai pihak ketiga Yang biasa ngikut tender Dan segala macem Gue cukup memahami lah Cara Prosesnya gitu Dan memang Memang tidak Maksud gue Mungkin banyak orang Yang tidak Yang orang yang ngerti Tapi tidak ngomong Atau orang yang Yang ngomong malah yang Gak ngerti gitu loh Jadinya 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 kayak Oke balik lagi Kalau terakhir ya Lo kalau Ini kan Udah mau berakhir nih Dua tahun lagi Cukup Cukup masih lama sih ya Apa yang mau lo lakukan Apakah Tetap di Bidang kebijakan publik Atau jadi politisi Atau jadi apa Lo sebenernya gue Pengen Gue selalu berpikir Gue Menjadi wali kota Atau jadi gubernur Supaya tadi bisa Memberikan impact Ternyata Alhamdulillah Ada rezekinya Reformasi birokrasi itu Memberikan Wadah-wadah Buat anak-anak Seperti ini ya Rumah-rumah Bisa bantu Seperti ini gitu ya Saya gak tau Kedepannya gimana Tapi yang jelas Mau sekolah Mau S3 PNC Ke UK Apa namanya Yang udah firm itu Pasti sekolah dulu Sekolah dulu Untuk apa ya Ya liburan Ya Apa namanya Sekolah atau liburan Sekolahnya liburan Sekolahnya liburan Ya gak usah sekolah Liburan aja Kalau kayak gitu Mana bisa lama Kalau disana Tiga tahun Gitu empat tahun Terus nikah Kadang-kadang suka bingung Orang Apain alesannya sekolah Kalau mau liburan Liburan aja sih Susah Gak ada alesannya Experiencenya gini Experiencenya Ayahku dulu S3 Aku dibawa ke Australia Biar-biar nanti lo ke anak Lo jaga Ada story gitu ya Experiencenya tuh Bagus banget Dan memang Sekolah itu Mungkin Get back to The theory Get back to Ini Sekali juga Dapet exposure Beda kalau tinggal Atau libur Gitu ya Dengan waktu itu Betul-betul Beda Jadi turis Dan jadi penghuni Beda ya Jadi Experience itu sih Yang diriku pengen ini Sisanya sih balik Gak tau sih Mimpi gue Pengen Pengen juga Kalau Dikasih kesempatan Gitu ya Masuk BUMN Atau BUMD Lebih ke arah Business side Gitu ya Of course Service ya Utamanya Lembaga-lembaga Perusahaan Seperti itu Atau Aku tuh tertarik Mungkin di Allahualam Seperti apa Ataupun amanahnya Dari Allah Seperti apa Tapi Menteri Pertanian Gitu Kayaknya Future is Future is about Apa The food Security Pertanian Gitu Apa Future is about Future is about Food It's about Energy It's about water Transportation In some sense Gitu ya Jadi Menurutku Food itu Yang harus Hati-hati Bagaimana Kita Kita Apa Megang itu Ya maksud gue Terkait Gue kenapa kaget Karena kan Story lo agak Agak cukup Lompat Kayak gini Aku Aku dateng kesini Ngurusin Pernah smart city Ngurusin Lansia Kartu Lansia Ngurusin Tadi Coba gak ada hubungannya Sama Tel kan Rumahan Paling dalam Nawangannya Kebijakan Publik Gitu-gitu Gak ada Jadi Bagi gue Aku tuh Lebih ke arah Problem solving Dan aku Ngerasa Salah satu Problem yang Sangat besar Itu adalah Soal Pangan It's crazy It's very dangerous Sebenernya Kalau kita gak Hati-hati Terhadap Bagaimana As a business Gue Bisnis yang paling Establish Gue juga ada Toko beras Jadinya Selama ini Gak pernah rugi Jualan beras Selama orang Masih 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 makan Masih makan nasi Di Indonesia Makanya Jadi menurutku Itu yang harus Diiniin Kita harus Take care Bahaya Kalau kita gak TGPP Lagi opening kah Lagi Here and there Kadang-kadangnya Dan biasanya juga Ada di LinkedIn Jadi It's open juga Buat teman-teman Ada Instagramnya TGPP Oh gak ada Di LinkedIn aja Di LinkedIn Kadang-kadang Kita posting Mungkin karena gak punya Instagram Kali diserang Gitu ya Berat juga ya Kerja Pagi sore Terus karena Instagram Gitu kan Aku tuh gak Sanggup Eh mikir kayak gitu Air orang lah Iya Bener-bener Maksudnya Mungkin itu Demandnya gitu ya Apa Kita juga lagi Coba sih Bikin Apa namanya Men showcase Produk-produk yang TGPP Bantu facilitate Iya dong Harus Sampai Instagram Aku belum Kepikiran Ini apa Mindsetnya bukan Kaitannya sama pencitraan ya Kan kalau Kalau di dalam Islam mungkin ya Kenapa Kadang-kadang tuh Amal tuh harus disiarkan Agar kan kita Konteksnya ada Ini jadi konteks yang berbeda ya Karena konteksnya kan Untuk menunjukkan Agar orang berlomba-lomba Dalam kebaikan kan Jadi gue siarkan Amalnya Gue melakukan ini nih Dalam konteks ya Agar orang lain Oh iya begini Satu menghargai Yang kedua mungkin Oh iya jadi pengen Coba lagi dilakukan Itu sebenarnya Ada beberapa gagasan-gagasan Yang kita coba Jadi pembicara sebenarnya Jadi kita Lagi coba Diskusi soal Development Issue Ke universitas Betul-betul Apa namanya Sharing gagasan aja sih Kayak cerita yang hari ini Pagi hari ini Soal Bagaimana memindah kapal Dan segala macam Ini barangkali Yang pengen juga sih Di-share sama teman-teman Ini nanti akan gue Sensor nama pemerintah Tapi mungkin ketahuan juga sih Ya insya Allah Iya lah Dan itu paling smooth Maksudnya diundang Jadi speaker Dimana itu paling smooth Untuk promo sih sebenarnya Ya kita lagi sharing Ini jadi gue Sata-sata gini Bener Karena memang Udah jadi pikiran juga Buat kita Tadi ya Beberapa Reform Atau systematic approach Terhadap bagaimana kita Solve problem Dan Dan Gagasan yang kita angkat Dan segala macam Kita juga pengen share Gitu Apa namanya Itu memang jadi pikiran kita sih Memang Iya Dua tahun lagi lah Biar itu tuh Paling gak Siap Thank you bro ya Udah deh Udah cukup panjang Dan lu juga mau ada Ada meeting ya Terima kasih yang udah dengerin Sampai akhir Semoga ada manfaat ya Amin Thank you Lo kalau ada yang mau ngontak Lo dikasih akses gak Lo gak ada twitter ya Atau instagram gak ada juga LinkedIn Oh LinkedIn Jarang instagram juga Very apa Add link innya Fajlur Rahman ya Bukan Fajlur ya Tapi Fajlur Beda Boleh kalau ada yang Masukkan saran Ataupun Apa Pengen diskusi Gitu ya Open sih Oke Thank you bro ya Makasih banget Sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam